Angka backlog atau kekurangan pasokan perumahan di Indonesia mencapai 11,4 juta unit pada tahun 2015. Jumlah tersebut bisa terus bertambah, mengingat setiap tahun jumlah kekurangan kebutuhan rumah di Indonesia mencapai 400 ribu unit. Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti mengatakan, gap kebutuhan itu mayoritas berada pada masyarakat kategori perpenghasilan rendah, utamanya yang tinggal di pemukiman kumuh. Tantangan menjawab kebutuhan rumah untuk masyarakat tersebut semakin sulit, lantaran harga tanah untuk penyediaan perumahan semakin tinggi. Tantangan semakin sulit karena perizinan di daerah ternyata tidak semuanya bisa dilakukan secara efisien, meskipun telah banyak peraturan pemerintah untuk menderegulasi proses perizinan pembangunan rumah di daerah. Hal ini terjadi lantaran masih banyaknya pemerintah daerah yang belum memiliki desain tata ruang yang baik. Terima kasih telah menonton!